Saya narkoba aktif tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 saya ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke Rutan Baligie. 5 bulan mendekam di Rutan Baligie, saya tidak bercerah. Saya ketangkap lagi berjualan narkoba di Rutan Baligie. Dan di sana saya kembali mendapatkan hukuman dan bebas pada awal 2019. Di awal 2019 sampai akhir 2019, mungkin banyak yang tahu juga, saya masih pemakai aktif. Akan tetapi di awal 2020, saya putuskan untuk berhenti dari narkoba. Dan di sini, di hadapan masyarakat tambunan, terkhusus kepada masyarakat Toba Samusir, saya secara resmi ajak bergabung untuk memerangi narkoba. Dan atas dia untuk memerangi narkoba, di sini kami membentuk komunitas kecil yang terdiri dari ibu-ibu. Jadi, kepada Ibu Helsi Arwan, saya persilahkan untuk ada di samping saya. Jadi, kepada Pak Tabores, secara khusus kami mintakan, tolong dibuka konsenter darurat narkoba. Agar masyarakat yang mengetahui beredaran narkoba di desa-desa yang jauh dari ibu kota, bisa menghubungi pihak Toba Samusir. Demikian juga, pernyataan sikap saya saat ini, sesuai dengan instruksi Presiden, Pak Tabores, dan kini pesan saya, atau pernyataan secara khusus kepada pihak Toba Samusir. Jika saya masih terlibat dengan peredaran narkoba Pak Tabores, saya tidak perlu ditangkap atau dihukum. Saya minta ditembak di tempat mati saja. Demikian, juga kepada para bandar, ataupun pemakaian narkoba, jangan ketemu dengan saya. Karena Anda akan saya laporkan untuk ditangkap. Dengan berani saya, dan dengan tegas, saya sampaikan sekali lagi. Kepada para bandar, ataupun para kuri, dan pemakaian narkoba, jangan ketemu dengan saya. Akan saya tangkapkan, saudara. Demikian, Pak Tabores. Terima kasih. 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 Terima kasih.